Ya saudara, hingga saat ini harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal terpantau stabil atau masih bertenggar di harga 35.000 rupiah per kilonya. Harga tersebut dinilai pedagang masih cukup mahal. Harga ayam potong masih bertenggar di harga 35.000 rupiah per kilogramnya. Salah satu pedagang ayam potong, Rifai, mengatakan harga tersebut dinilai tetap stabil hingga setekan ke depan. Ia juga mengatakan belakangan ini kebutuhan masyarakat untuk membeli ayam potong mulai berkurang dan membuat penjualan menjadi sepi pembeli. Selain harga ayam potong yang tetap stabil, untuk harga ayam kampung justru naik di harga 70.000 rupiah per kilonya. Sedangkan penjualan sendiri justru sepi pembeli. Jikapun ada, hanya masyarakat tertentu yang membeli ayam kampung untuk kebutuhan lockout sehari-hari. Ini masih harga stabil atau harga petenggar? Satu-satu sehari-hari. Ratu-ratu dari mana kita datang? Berarti di Tanjap Barat lah ya? Ya, di Tanjap Barat. Kalau ini jelang-jelang, dekat-dekat itu ladahan, bakal naik apa ini jauh? Kalau kita tahu. Jum tahu ya. Kalau biasanya, petenggar kayak biasa. Biasanya ayam potong, senyap baratnya naik. Ayam kampung? Bisa naik, bisa kemampilan lagi. Berapa biasanya? Kalau biasa naik ini berapa? Kalau ayam potong, ini bisa naik 3.000, 4.000. Kalau ayam kampung? Bilang lebih. Barang lebih ya. Ini barang ini kalau mencari payah, sayangnya banyak otomatis diantar orang 65. Kalau berarti kalau ayam kampung ini begitu banyaklah penjualan, tidak ada terlalu rame lah orang bisa. Kampung ini kalau tak dikari yang tinggi, silahkan foto. Kalau ayam potong banyak ya. Kalau ayam potong berapa sekarang? Tidak, kita jual berapa? Tidak, kita jual berapa? Tidak, 35.000 ya? Itu harganya tetap stabil aja biasa? Tidak, naik 35.000, 34.000 ya? Berarti berapa hari ini kadang naik 1.000, turun 1.000 gitu ya? Surga Kurniawan, JGTV, laporkan.